Artis Haikal Kamil mengaku sudah enggan permain sinetron, yang telah membesarkan namanya. Meski begitu, sesekali ia tetap menerima Jobs Entertainment untuk menjadi pembawa acara. Ini disampaikan Haikal saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Iya, kalau sinetron udah 5 tahun kebelakangan, aku gak ngambil job sinetron. Sekarang ini jauh lebih fokus menjadi seorang kreatif trainer bangun usaha di bidang vision muslim, bareng sama keluarga. Terus kalau di Indah Entertainment, sekarang lebih sering nge-host untuk acara-acara. Dan paling bikin konten di sosial media kurang lebih itu aja sih. Tapi gak kangen Haikal untuk acting nih? Iya, turun. Kalau untuk ingat syuting stripping sinetron, kayaknya aku gak kangen deh, karena capek banget. Aku 2 kali sinetron terakhir tuh selalu tipes selesainya. Jadi aku pikir, ini aku mau cari uang atau cari sakit ya? Jadi aku pikir, kayaknya aku gak siap kalau harus jalanin itu. Karena dulu syuting sinetron udah dari kecil kan. Jadi kalau di dunia sinetron kayaknya udah 15 tahunan. Dan aku pikir, kayaknya udah waktunya aku untuk move on sih. Kenapa? Enggak sih, karena syuting sinetron kan memang, ya kita tahulah, luar biasa kan dikejar waktu. Dan waktu itu yang paling parah sempat pulang, eh Pak, dateng hari ini jam 10 pagi, pulang jam 11 siang besoknya gitu. Jadi 25 jam di lokasi syuting kan gak sehat lah ya maksudnya. Jadi aku pikir, kayaknya aku gak sanggup untuk ngejalanin seperti itu terus. Jadi aku pikir, ah sudahlah kalau punya pilihan lain yang gak terlalu ngoyok syutingnya, aku nih, ngambil itu. Makanya aku kalau di entertainment lebih banyak ngongkong sekarang. Dan bikin usaha sendiri. Jadi emang cita-cita aja dulu jadi pebisnis gitu. Jadi ketika memang ada kesempatan di dunia bisnis ya, kayaknya aku lebih tertarik ke penghasilan bisnis itu. Tapi beberapa ngaruh gak sih pandemi ini bisnisnya sendiri? Awalnya parah sih. Awalnya kita dari yang biasanya punya orderan itu, let's say ada 100, jadi cuma tinggal 20 orderannya. Parah banget awal pandemi. Cuma abis itu kita adaptasi karena kita lihat trendnya kan semua orang kan online. Terus akhirnya kita bikin tiga strategi. Ya udah yang penting turunin margin, yang penting kita bisa jualan. Terus yang kedua adalah tutup semua toko offline. Dan yang ketiga, customer service-nya diperbaiki gitu. Jadi ya dengan itu semua akhirnya, alhamdulillah, kan aku di bidang fashion muslim. Di bidang fashion muslim malah ternyata di online itu malah bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan bisa mengimbangi kehilangan yang dulunya kita punya di offline gitu. Sub indo by broth3rmax